Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan menjelaskan cara mencari jurnal yang sudah terakreditasi Sintang Oke guys, sebelum saya melanjutkan video ini, alangkabanya kita berteman terlebih dahulu ya Dengan cara subscribe channel ini, karena channel ini banyak sekali membahas video-video tutorial seperti ini Oke guys, tanpa banyak bahasa basi, kita langsung ke tutorialnya Oke, disini kita akan mencari jurnal yang sudah terakreditasi Sintang Yaitu di website sintakemendikbud.go.id Oke teman-teman, seperti ini ya Websitenya Atau kalian bisa cek saja deskripsi ini Nanti saya sediakan Oke teman-teman, apabila kalian sudah memasuki website-nya seperti ini Kalian tinggal cari jurnalnya Oke, disini ada beberapa Autor, Subject, Affiliates, Search Fact, WCU, Registration, dan Login Nah, kalian tinggal Langsung ke search ini Nah, disini ada jurnal teman-teman Kalian klik saja jurnal Oke, disini ada jurnalnya Beberapa jurnal, nah disini kalian bisa memfilter Sintanya Oke, nah ini adalah Sinta dari Sinta Kemendikbud ini ya Sudah terindeks atau sudah terakreditasi ya Nah, penjelasan dari Sinta ini adalah Sinta pertama ini yaitu Sinta yang tertinggi dari jurnalnya Dan sedangkan Sinta ke 6, 5, 4 itu yang terendahnya Sampai seterusnya Yang pertama ini yang tertingginya Dan seterusnya yang ini Yang terendah Oke Setelah kalian mau mencari jurnal Sinta berapa ya Karena ini sudah terakreditasi semua Oke teman-teman, misal kita mau mencari jurnal Sinta 3 saja Oke, seperti ini Sinta 3 Oke, nah kalian bisa memfilter Seperti ini misal ekonomi dan lain sebagainya Oke Misal seperti ini saja Kita akan mencari Sinta 3 Kita klik filter jurnal Oke teman-teman, disini ada beberapa jurnal ya Yaitu Sinta 3 Nah, kita akan mencari jurnal Misal kita mau mencari jurnal sistem informasi Oke, seperti ini Sistem informasi Kita cari di searchnya Kita klik enter Nah, seperti ini teman-teman Sinta dari jurnalnya Oke Ini adalah jurnal sistem informasi Tentang sistem informasi Oke, misal kita mau melihat referensi jurnal ini saja ya Oke, kita kunjungi saja ya teman-teman Websitenya Kita kunjungi Nah, ini adalah OJS dari penyedia jurnalnya Oke Kita lihat saja di arsipnya ya Kita lihat di arsipnya Misal kalian mau mencari referensi Yang sudah terakreditasi Oke, disini ada beberapa edisi ya Edisi Juli, Maret, November Oke teman-teman, kita cari edisi Juli saja Yang terbaru Oke Ini adalah jurnal yang sudah terpublish ya Yang sudah terakreditasi juga tentunya Nah, kita misal mau melihat jurnal ini Kita klik saja Sesuai dengan judul yang kalian inginkan Atau judul referensi kalian Oke Ini ada abstraknya Dan lain sebagainya Nah, disini teman-teman Ada full text atau pdf Kalian bisa preview saja Oke, seperti ini Kita preview ya Disini ada jurnalnya Oke Nah, misal kalian baca-baca saja ya Untuk referensi kalian Atau kalian sedang mencari referensi skripsi kalian Dan lain sebagainya Atau kalian bisa download saja teman-teman Kalian download Seperti ini Kalian download Dan kalian lihat teman-teman Disini ada jurnalnya yang sudah terdownload ya Ada analisanya dan lain sebagainya Ada judulnya dan ada authornya Nah, kalian bisa baca-baca saja ya referensinya Ini sudah terakreditasi Oke, kita kembali saja Disini ada Fee-nya Atau apabila kalian mau upload jurnal ini disini Kalian lihat terlebih dahulu Pembayarannya atau fee-nya ya Disini biasanya ada fee Nah, publication fee Nah, article publication ini Senilai 500 ribu Apabila kalian mau publish di OJS mereka ini 500 ribu Sedangkan apabila article submissionnya 0 rupiah ya Gratis Nah, yang publish ini teman-teman Berbayar Oke Kita balik saja ke home Kita balik Oke, seperti ini Nah, baik teman-teman Disini jurnalnya sudah terindeks Sinta ya Sinta, D.O.A.J Dimension, Geruda Google Scholar Dan lain sebagainya Kalian bisa lihat Preview-nya ya Dan juga disini ada First focus scope-nya Disini ada Information system Business intelligence Dan lain sebagainya Disini kalian bisa melihat Author Godline-nya Nah, kalian bisa baca-baca saja ya Peraturannya Dalam bahasa Inggris ini Kalian bisa translate saja Di Google Translate Apabila kalian tidak paham Bahasa Inggris Oke, teman-teman Itulah cara mencari jurnal Di Sintag MedicBoot Yang sudah terakreditasi tentunya Semoga tutorial ini Bermanfaat buat kalian Dan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan nyalain tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi-informasi yang bermanfaat Dari channel ini Oke, guys Saya Rizal Dan channel saya Jal Tutorial Sampai jumpa di video selanjutnya Jalut Jalut Sampai jumpa di video selanjutnya